Laku penembakan kantor MUI Pusat di Menteng, Jakarta Pusat, yakni Mustafa NR, 60 tahun, membawa empat surat saat melancarkan aksinya. Hal ini diketahui saat memperoleh foto keempat surat tersebut dari Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas. Berdasarkan foto yang didapat, ada surat yang telah dituliskan Mustafa pada 1 Juli 2014, adapun isinya terkait permintaannya untuk memperoleh keadilan. Selain itu, ia juga bersumpah akan mencari senjata untuk menembak pejabat. Kemudian pada surat kedua, Mustafa kembali menuliskan surat, namun kini ditujukan kepada Ketua MUI. Namun tidak dituliskan kapan Mustafa menuliskan surat tersebut. Pada surat inilah, ia mengaku sebagai Nabi dan merupakan wakil dari Nabi Muhammad SAW. Dengan klaimnya tersebut, Mustafa berkeinginan untuk bertemu dengan Ketua MUI demi mempersatukan umat Islam. Kemudian dirinya menegaskan bahwa klaimnya sebagai Nabi bukanlah bohong. Lalu Mustafa kembali menulis surat ketiganya pada 25 Juli 2022 ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya. Isinya pun sama dengan surat sebelumnya, yakni ingin bertemu dengan Ketua MUI. Mustafa pun kembali menuliskan surat untuk keempat kalinya pada 5 September 2022. Adapun surat tersebut berjudul Surat Mengeluh dan Memohon kepada Pimpinan Kapolda Metro Jaya supaya dipertemukan dengan Ketua MUI RI. Sedada dengan surat sebelumnya, Mustafa memaksa Kapolda Metro Jaya memfasilitasi dirinya untuk bertemu dengan Ketua MUI. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!